doanya sama Allahumma Tawwil Umri orang susah doanya pengen panjang umur yang enak menikabulin oleh Allah dikasih umur 400 tahun berlangsakan lama juga ini kadang-kadang haki-haki umat udah gemplok mata udah kekunangan nafas ngap ngapan kentut masih banyak mintian tetep aja doa Allahumma Tawwil Umri Allah panjangin umur saya padahal kalau dipikir halus-halus doanya dikabulin oleh Allah dikasih umur 200 tahun ya kebelangsak dia juga mau kongkok kongkok sama siapa temennya udah pada mati semua tinggal dia doang udah dewekan pelangap longo udah ada grupnya Facebook nggak ngerti itulah yang namanya hidup memang kita harus optimis nggak boleh putus asa ketika ilustrasinya begini kita melihat di luar ada wanita cantik yang sangat soreha mungkin ada minat kita pengen menikahinnya tapi kita nggak berani kenapa terbayang di pupuk mata ada anak istri di rumah tapi seking sore hanya kita pengen menikahin dia akhirnya kita berani juga itu yang namanya keberanian ketika hijau kumur istri kita dateng tapi tidak mau marah-marahin ini yang namanya keajaiban kita pulang disambut disediakan kopi sama istri kita cuma dapat lima menit kita nggak sadarkan diri itu namanya keracunan di ayat selanjutnya 71 Allah katakan Allah yang melebihkan kamu dari sebagian yang lainnya masalah rezeki ini ini yang ada disini nasibnya nggak sama rezekinya beda-beda ini segini banyaknya orang paling yang punya helikopter berapa biji yang punya fortuna paling berapa biji betul padahal maunya kita sama kalau orang pondokan yang saya tanya mau kaya paling miskin kaya saya juga pengen kaya ada nggak di Tegalangus orang miskin banyak bisa nggak Allah ciptakan orang Tegalangus kaya semua bisa tapi sengaja Allah ciptakan kaya dan miskin supaya berjalan regulasi kehidupan ini kalau orang Tegalangus kaya semua yang repot kita juga lantar yang menandur siapa betul pagi-pagi lapor makan bala-bala mau dihutkan enak banget nggak ada yang jualan orang kaya semua betul nah kalau memang hidup ini maunya Allah mungkin timbul pertanyaan apa sih maunya Allah jawabannya ada dalam Al-Qur'an tak lain dan tak bukan bahwa kita diciptakan ini untuk beribadah pada Allah jadi hidup ini bukan buat negara napsu makan beli obat kapotik buat nafsu makan giliran dengan nafsu terawai ada orang pondokan yang beli obat buat nafsu terawai ada matang terawai pertama doang penuh ke latar-latar Ustaz kubay apa nyewa tenda dapat seminggu maju ramai ramai lagi tadi Arapan kuno ketupat ntar dapat dua puluh hari mas senggang lagi aja ibu-ibu bora-bora ke masjid udah repot bikin GGS bergetas itu kan kue dua sejoli sama BK biji ketabang tapi ini kue hebat banget bikinnya duluan abisnya belakangan apelabaran dapat tiga minggu masih awet aja dia cuma gara-gara GGS sama BK orang Tegalangu sebanyakin bongi tamu tamu dateng kalian doang Hongwan pas dibuka biji ketapa kamu disuruh makan dipaksa makan ketak keras banget orang terlalu kereh hati doang makanya saya mahasiswa namu ke Tegalangu sekitar lain pasal kalian ya Hongwan cuma akarat dikit ya udah bisa tapan sekaligah Hongwannya baru cuma berminyak diganjil sama kertasnya jipang dah paham ya perempuan mikirinnya baju padahal burang negeb gua nruang bulut baju belum kebayar nganang gak kok udah guin baju kok udah gue ngomelaki dua berapa buah yang aku lecing yang tuh gamis gamis buat lebaran lecing buat ngembang enak mpum melakinya enak 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 saya mah kebenaran banget punya laki kedepan ke belakang kedepan ke belakang setelah ee doa udah bu ya jangan mikirin kayak begituan ya di bulan Ramadan ini Yusaku pirit kulmumin ditambah rezeki orang beriman dari biasa ibu makan asal jadi di bulan-bulan kemarin ibu makan seketemunya sama genjen kita ucah ini jadi belonjol coba sekarang di bulan Ramadan makan apa aja ada kita sahur aja tuh apalagi buka namanya ikan ikan bakar lain ikan pindang lain ikan cincuan lain ikan pepes ikan goreng lain itu berikan belum daging daging pindang lain daging sebur lain udah di rendang lain itu daging belum ayam ayam opor lain ayam beganak lain ayam bekasat lain ya lain emang sama minggu tenangannya ya ibadah berbanyak ya berbanyak buat ibadah nih di bulan suci Ramadan inilah hebatnya umat nabi Muhammad bulan-bulan yang lahir beda dengan bulan Ramadan kalau kuasa umat terdahulu juga kuasa tapi umat nabi Muhammad diberikan kelebihan dengan hadirnya bulan suci Ramadan yo maka terawai jangan males-malesan tadi kan dibilang sama guru kita Ustadz mustofan sunnah dicatat wajib-wajib berlipat ganda terawai jangan suka milih-milih ini masalah imamnya doyoknya imsak ini mah beresnya imbang terawai 23 apalagi perempuan siapa nih imamnya siapanya gua pindah lah ke kompleks sama cepetan sebelas jangan cuma yang mudah silahkan imam cepat tapi tertil ada tuh maninahnya jangan kecapung cebok capek-capein awak solat begitu yang mudah si demen aja imam mau jadi imam dipesan dulu yang cepat sampai oke sesuai pesanan terawai pateh hanya nggak pakai nafas Alhamdulillah Ya yang mudah-mudah beset terus jangan pakai rem hari pertama alhamdulillah alhamdulillah kuat pulang keluar sebar dia kok kenapa udah pulang belum ngawih walas imam orang gila ayo gunanya nih gak ketemu di bulan lain kita solat terawai jangan tanya bagaimana kiamulainah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu ibnu mas'ud dan hujah fa'aliamani pernah bertanya kepada sayyidah aisyah menanyakan bagaimana hebatnya bagaimana khususnya solat baginda rasul kata sayyidah aisyah gak usah ditanya dah bagusnya solat rasulullah elia ibn mas'ud coba jadi makmum pak sama hujah fa'aliamani di belakang rasul subhanallah kiamulainya baginda muhammad sallallahu alaihi wa sallam tatkala beres pateha bacanya surah al-baqor dapet seratus ayat kata ibn mas'ud imam nublak kali ruku kata enggak juga dilanjutkan sama rasulullah sampai al-baqor habis 286 ayat kata hujah fa'aliamani ruku kali ini eh enggak enggak juga disambung dengan surah al-imron 200 ayat masih kagak juga ruku beres-beres surah ad-disa ayat 176 rasul kiamulailnya ternyata satu rokaat lima jus empat halaman coba diterapin sama ustadz ubay disini besok kayak begitu bisa bubar sembahaya ada yang begitu ada ada insya 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 Allah bagaimana manfaatkan nih bulan ramadhan apalagi di momen memperingati peristiwa judul quran cuma jangan dijadikan agenda rutin saja jadikan al-quran artinya maknanya ajarannya kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari al-quran tidak sekedar dimajar al-quran tidak hanya sekedar kita pandai tapi apa yang dikatakan al-quran kalau kita jadikan imam nanti kita akan didorong oleh al-quran masuk ke sorganya Allah SWT apa kata al-quran kita laksanakan hitam kata quran hitam kata kita putih kata quran putih kata kita ke quran ke barat kita berbarat melangkah jadikan al-quran pendoman hidup kita wasiat baginda rasul kepada ibnu mas'ud radiyallahu an temu'as bin jabal apa kata rasul kalau kau ingin hidup beruntung mati sebagai suhada mendapat perlindungan nanti di hari akhirat dan selamat di padang mahsyar maka fa'adimu kira'at al-quran langgengkan lajimkan membaca al-quran ini ibu ada yang hatam tiga kali ada baru sampai apa baru dua lembar doang ya Allah udah 15 hari bapak udah hatam pak bapak alhamdulillah alhamdulillah belum padahal al-quran hebat banget gak boseng dibacanya ibu boseng gak baca fatihah gak cuman jinggirin dibaca ngantuk gak ada yang boseng baca fatihah kita baca koran kalau hari ini aja kita baca demen padahal al-quran sudah berabad abad yang lalu kita baca masih mengenakan kita baca masih asik saja kita baca masih indah tebal lagi tadi Ustaz Suryani syahlan subhanallah kita dengerin gila suaranya ya orang baca koran kata gila kata dia suaranya enak dikata gila eh gila orang kencing di tiang listrik dibilang bener sama dia bener tuh orang kencing di tiang listrik emang jaman dia terbalik makanya di sinetronin tuh dia pada demen nonton sinetron si Edo ini tonton mending dapet apa betul ayo nih al-quran memang tidak secara tersinar tidak dikatakan al-quran turunnya tanggal 17 tidak yang pasti di bulan ramadud para ulama tafsir berbeda ada yang mengatakan tanggal 24 ada yang mengatakan tanggal 28 yang pasti syahrul ramadud di bulan ramadud tuh quran perawalannya dimulainya diturunkannya tinggal kita umatnya nabi muhammad di warisan baginda muhammad adalah al-quran pokoknya hidup kalau al-quran dijadikan imam selamat al-quran mengakui eksistensi manusia manusia punya akal manusia punya nafsu silahkan al-quran menuruh salurkan nafsu anda cuma dilembagakan dalam lembaga pernikahan jangan mentang-mentang punya air sama selokan jangan selok-selokin aja al-quran tidak melarang orang penuh karya kaya silahkan tapi walatakulu amwalakum bainakum bilbatin jangan curang jangan dolin jangan batin pokoknya pinjakannya al-quran yuk mulai sekarang anak-anak kita ajarin al-quran al-quran bu bu rugi kalau punya anak gak bisa baca quran ini besok kan ramainya orang penuh karya maka lebaran pada ngembang betul cuma kita kan kemakam orang tua cuma setahunan dua kali munggah doang repot ambis lebaran paling tiga kali nambah kalau mau pesta datang kekuburan mak baba buka kakak ayam dah ini kita mau pesta ngenakin bocah nangkalin repot pestanya sabtu minggu liburan munggah doang kakak ayam kakak ayam kakak ayam enak duduk simpuh dia baca yasin tahir jikir dan lainnya kalau anaknya bisa baca quran laganya doang jarak kubur pakai payung hitam kacamata hitam baju hitam celana hitam itu semua kembang 20 ribu perangkat kuburanga bisa baca quran rumput doang dicabutin kecil terangkat orang-orang baca yasin kembang di awam ditanya mustat, ambai, dari mana saya jarak kena enggih naganya pagi silakan anak ibu yang jadi polisi silakan anak紫 jatat cuman kalau anak tidak bisa baca putih apa mentang-mentang punya anak polisi nanti ibu bertinggal dunia kita kirimin pistol buat nebak-nebak betul iya apalagi zaman sekarang anak hp serengka nenek-nenek yang samsung kalau anak gak bisa baca Quran orang tuanya lagi sekarat dipotong sama dia setatus brokab gua lagi sekarat mohon doa nya betul ketika ada orang tua yang disiksa di dalam kuburnya Allah perintahkan kepada malaikat eh malaikat ku hentikan sejenak emang kenapa Rab sudah terjadi kiamat bukan aku malu niksah orang tua yang anaknya lagi-lagi diberhentiin tuh sejenak coba kalau anak gak bisa baca Quran laganya doang nongkrong di jembatan sambil megang gitar kengkeng baby baby bala bala kengkeng baby baby bala bala kata nenek-nenek toren bihundi kita nge-nge-nge bisa kata lo mabukin jangan ngasok-ngasok siapa yang rugi siapa orang tua kita makanya anak ajarin Al-Quran nih madrasah banyak kondok pesantren banyak di kampung kita pilihan sekolah umum aja tak gerek-gerek tau gak tak gerek-gerek ilok orang mudok kayak tak gerek-gerek sekarang aja ngomongnya sok mud bete nah ini tingserengkah anak pasukin ke madrasah maaf pilihan sekolah TK aja uang pangkal 2 juta lebih kita bela-belain SPP nya berapa duit 200-20 ribu kita usahain mending dapet apa anak kita disitu paling dapetnya nyanyi doang suruh megang balon 5 itu yang aku udah meledak betul nah iya kadang-kadang diajarin lagunya lagu yang agak semangah lagu ngeloncong sama orang tua nah ini apa ambilkan bulan nah ibunya ngeloncong coba mau pulang nah dada dada kan ini udah sepemodohan terhadap anak ini bukan dada cuma tangan-tangan coba kalau di madrasah apa utut yang islami anak ibu mau pulang suruh baca doa iya baca lagi walhasinnal insya' ya Allah ayo maka mulai sekarang anak-anak kita supaya cinta terhadap Al-Qur'an makanya tolong nih warga pondok karya kalau abis maghrib sampai bodoh tisa matiin tv enggak minta samur geledek gak nonton tv makin sampai isya udah matiin tv temenin anak kita tau udah sampai apa bacanya duduk sama-sama sama anak kita anaknya juga bangun sih emang wajar sebab kewajiban kita adalah mendidik anak emang yang wajib mendidik anak siapa bukan ustaz umay bukan kayak istri yang wajib mendidik anak adalah kita orang tua cuma karena kita sibuk nyari duit akhirnya gak sempet mendidik anak makanya anak dititipin guru ngaji nah guru ngaji kan gara-gara dititipin anak orang gak sempet nyari duit paham paham kan nih bisa ulangi dah biar ganta dah ya yang wajib mendidik anak bukannya ustaz bukannya guru ngaji yang wajib mendidik anak adalah orang cuma karena orang tua sibuk nyari duit gak sempet mendidik anak anaknya dititipin guru ngaji gara-gara dititipin anak orang kan gak sempet nyari duit paham 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 semoga di kemarin tuh istihpala penutupan tiba-tiba diminta 20 ribu aja Ustadz pake dalokin Ustadz dipenutupan minta bayaran orang ikhlas coba Ustadz pake dajarin ikhlas Ustadz lah ikhlas aja ngajarin ilmunya cuma kita pun ngegemung Ustadz berasa Ustadz ikhlas dipukus jadi nasi boleh ya orang-orang yang terdahulu anaknya cuma bisa baca pateha saja ujuk-ujuk orang tuanya datang ke rumah guru ngaji sekinggirannya anaknya bisa baca pateha itu guru ngaji nggak dikasih adiah sampai 100 dirham satu dirham yang bisa buat bisa ekor kambing anaknya cuma bisa baca pateha orang tua sekinggirannya guru ngajinya dikasih hadiah 100 ekor kambing ada nggak dipondok karya yang anaknya udah bisa baca Quran bisa baca mulit sekinggirannya orang tua ngasih ke guru ngajinya hadiah motor pariyo ada sohor apalagi kalau sampai anak ibu pandai baca Al-Quran menerjemahkan nilai Al-Quran terlebih-lebih hafal Al-Quran nanti orang tuanya dipakaikan mahkota sinarnya lebih indah daripada sinar matahari bahkan lebih indah dari intan berlihat mau dia pakai mahkota nanti mau mau anak ajarin agama mobil khusus jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran itu anak kita diajarin nama guru-guru kita Alip pataha Alip kasroi Alip doma ua bapak pataha bapak pataha bapak lam doma lu bapak lu bapak lu itu ada filosofinya bang Alip pataha Amplopin guru dulu Alip kasroi ya isiin Alip doma Allah punya atur say ya Allah berkah ya makanya lantulil nih dengan momen peristiwa menjulul Quran Insya Allah orang pondok karya kita kehidupannya jadi Qurani Amin sebab ini syafian nanti Al-Quran itu bisa menjadi penolong buat kita di hari kiamat lancarnya dapat pahala terbatas-batas juga masih dapat pahala bahkan melandang Al-Quran saja sudah merupakan ibadah lajru ilal mushab itu ibadah mah ngkong yang nggak bisa baca Quran yang penting punya wudhu ngendir aja di tiang lihat-lihat aja kebet-kebet ngapain Quran yang punya wudhu kebet-kebet yang bisa ayo minimal sepuluh ayat satu hari Insya Allah hatam dalam tempo satu bulan Alhamdulillah Alhamdulillah ya ini saja ya karena udah malam kasihan lagi perempuan ini cuma tolong puasa kita ya ikutin cara Rasul puasanya yang benar kalau puasanya benar man soma ramadana imanan wahdisa bantu pirolamat tepeda ma pinjam bih selalu buka puasa memang sunnahnya karena itu disegerakan cuma jangan mentang-mentang disegerakan mungkin buka melototin TV aja wooo sirup kurangkali penuh semua baru Allahu Akbar asli berapa segelas 11 asli Masih sepiri Sunnahnya buka puasa Korma, makannya ganjir 1, 3, 5, ini mentang-mentang ganjir Makan kompet 36, kemelekeran Makanya orang tua kita dulu mah disiasatin Karena korma jauh susah Orang tua dulu kita mah bikinnya yang manis-manis Koleh, gitu 6 bulan puasa mah apa yang dipengenin Hari pertama pagi-pagi timun suri udah dicegat Sekarang mah timun suri udah gak laku Sebab timun surinya pada sakit Gak timun suri pada diperban Tapi saya emang timun suri tabrakan Impus aja ke mitra kata-kata Bukan begitu Ustadz Anggir ini kemateng Jam 10 tukang tape lewat diberhentiin Jam 12 kolak paling lewat diberhentiin Apa aja diberhentiin Udah puasanya jangan sekedar meneruti atau menahan nafsu saja Kita latih puasa kita dengan benar Malamnya kita bangun dengan koma Kalau siang soma Kalau malam koma Man koma Romadona Iman dan wah di syaban Sama Sa'ar itu Makan waktu sahar itu meminduk Kalau makan sahurnya Jendua kita lebih lama Nahan sahur Nahan laparnya sampai 15 jam Kenapa? Disitulah waktu yang sangat mustajab Terbanyak Terbanyak Boleh 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 Makan Itu penempatan Waktunya Dibilang Terbanyak Dulu Terbanyak 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 Tahun Terbanyak 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 kita orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan ditimak amal ibadahnya Al-Fatihah Alhamdulillah ada Allah wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh